Intro Mirsa 2 dari 9 orang anak buah kapal ABK KM Liberty 1 yang hilang ditemukan Satu diantaranya dalam kondisi meninggal dunia Video amatir berdurasi sekitar 30 detik ini Merekam detik-detik penemuan 2 orang anak buah kapal ABK KM Liberty 1 Di sekitar perairan utara Bali 2 orang ABK yang ditemukan atas nama Rivaldi Refli Yang biasanya bertugas sebagai Jurubinyak Dan Hadik Zain yang bertugas sebagai Koki Sayangnya saat ditemukan Hadik Zain telah meninggal dunia Setelah mengevakuasi korban Kedua ABK selanjutnya dibawa menuju pelabuhan lembar Lokok Nusa Tenggara Barat Basarnas akan melanjutkan pencarian 7 ABK lain yang masih hilang Dengan KN Sar Arjuna 229 2-3 hari ke depan kita optimalkan sesuai dengan SOP kami Jadi kita lihat efektivitas operasi star ini juga Sekiranya perhitungan star map sudah kita cover semuanya Dan tidak membuahkan hasil tentunya hal ini kita akan uktikan Tapi kita lihat dulu sejauh mana kita mampu meng-cover area-area yang kita curigai Terus kemudian yang kedua juga Sekiranya ada tanda-tanda dalam 2-3 hari ini 1-2 orang kita temukan tentunya kita akan berpanjang Secara ini sekiranya 1-2 orang berhasil kita temukan Atau pertanda-tanda lain yang bisa memberi petunjuk Tentang adanya temuan-temuan korban KM Liberty 1 lepas sandar dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Menuju Rio Flores NTT pada Jumat lalu Namun KM Liberty 1 tenggelam Pasca terkena badai pada Sabtu lalu di daerah perairan Utara Bali Seluruh kru kapal menyelamatkan diri Menggunakan jaket penyelamat Dan melepaskan 2 buah perahu penyelamat ke laut Terima kasih telah menonton